Intro Saudara buka forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Indra Giri Hilir tahun 2025 Pejabat Bupati Inhil Herman menegaskan sejumlah prioritas pembangunan daerah Pelaksanaan forum konsultasi publik mengawali upaya seleksi dan mematangkan skala prioritas pembangunan daerah yang akan disusun dalam musrenbank RKPD atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Inhil tahun 2025 Dengan melibatkan berbagai pihak dari pemerintahan desa, kecematan hingga OPD serta berbagai organisasi non-pemerintahan Forum konsultasi publik rancangan awal RKPD dilaksanakan dan dipusatkan di Aula Bepeda Inhil Pejabat Bupati Inhil Herman dalam arahannya kembali memaksimalkan program pembangunan daerah Meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan agroindustri daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur Peserta forum konsultasi publik Kabupaten Indra Giril terdiri dari unsur pemangku kepentingan Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha, organisasi wanita, tokoh masyarakat, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh dan perwakilan organisasi perempuan Serta dari forum anak Kabupaten Indra Giril-Giril Banyak proses di daerah ini memang belum tersertutup apakah karena memang HWBD kita tidak terbatas Tapi sedikit kalau kita bicara tentang skala kualitas nanti yang mana proses itu yang bisa dendam Karena proses-proses ini harus cepat kita ganti dan supaya bisa membantu perempuan masyarakat Yang kelima masalah penjajah infrastruktur pembangunan Nah pembangunan Indra Giril-Giril yang kita siapkan untuk seterusnya tidak terlalu banyak Dengan 2,5 juta di tahun APB 2024 ini Keseluruhan prioritas pembangunan Kabupaten Indra Giril tahun 2025 sendiri Terkait dengan tema upaya penguatan perekonomian daerah yang mandiri dan berkelanjutan Denny Arizal melaporkan Terima kasih